Sekarang breeding murai batu sudah banyak ditemuin dimana-mana. Kebanyakan mereka juga memberikan tips dan trik. Namun disini Dr. Aiti akan share berdasarkan pengalaman. Tanpa pengalaman dari kami, maka Dr. Aiti.com tidak bisa mengeluarkan atau men-share ilmu yang belum diuji. Tentu Dr. Aiti.com akan bertanggung jawab dengan isi konten-konten di channel Youtube Dr. Aiti. Dalam memilih indukan burung murai batu, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah budget. Tentu, jika kita ingin membeli, tentu kita harus memikirkan berapa uang yang saya bawa. Oke, lanjut ke burung murai batu. Ciri dari burung murai batu yang ingin kita beli, syaratnya adalah sudah mapan. Kenapa burung murai batu yang kita beli harus mapan? Karena kita berharap, jika burung murai batu dimasukkan ke dalam kandang ternak, akan cepat menghasilkan. Itu tujuan untuk breeding. Tujuan breeding adalah cepat berhasil dan menelorkan lalu menetaskan. Lalu memiliki trotolan-terotolan. Yang tadinya kita hanya punya sepasang burung murai batu, saat burung murai batu bertelur 4 dan letas semua, maka burung yang kita punya secara otomatis akan menjadi 6. Nah, kecepatan inilah yang saya cari. Meski harganya relatif lebih mahal, daripada saya harus membeli bahan indukan dari trotol, yang harus saya besarin sampai umur matang. Itu akan menitah waktu saya. Kiri dari burung murai batu siap adalah, untuk jatan minimal 3 kali mabung atau 3 tahun, dan betina sebisa mungkin umur setahunan. Ini adalah idealnya. Untuk di lokasi lain, jika ada yang lebih kurang dari umur itu, mungkin banyak. Namun di dokter ID, saya akan berkata pahitnya saja. Burung yang benar-benar kita siapkan sudah siap dan matang. Oke, kiranya cukup sekian dari ulasan tentang mencari bahan untuk indukan breeding murai batu. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.